Hai Honda HR-V-E Matic Ronewu bitulas kilometer petang puluhan ewu warna abu-abu dua metalik dengan CNK bahasa keren modern polis metal atau Silverstone di mulai so ngarep ya fitur unggulannya naik sekobodi ngarep Hai Iki ya mingpok lem terus hai 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 isi balik racing kondisi ban ya 90% terus ikh kono turn light signal yang naik signal apa ya simbolnya rating yang sepian terus dike smart key of a keyless and keyless keyless entry jadi ngomodule terus ngetoknya kunci mencet itu bisa buka lawan Hai bodinya mulus nono baret-barete lambung buri led-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e antena kuih ngebane fitur unggulannya kreseng sensor parkir ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ini ngebane sekan ngebak kuih maaf fitur unggulannya saya melebu ning kabin fitur unggulannya ini cruise control audio steering control sfs airbag meng setir terus airbag kita mengeloro nek tipe ee elektrik parking brake jokai kombinasi kulit yaro budri terus AC digital head unit Hai rezeki ngunikwi TV LCD USB dan kawan-kawannya di track mirror electric mirror power window central lock complete seperti biasa Smart start and stop baton matic ya matic 1500 cc matic kondisi interiornya ini Oke utuh resi nek nilok kita yang ini ya ambian dudu cah kemproh resi Kopen mobilnya Kopen asesorisnya ini nomor rangka nih ini teriari ngonokui ya teriari terasa aja bukan buka mesin bukan bensin tak buka bisa ini mesinnya kap mesinnya utuh ya tak ada kena ini tali airnya utuh kabel nanti kenceng kabel utuh kabel keling-kelingan ini, gawan pabrik kabel original salah satu ini kalau tak bagi tips salah satu disini yang corong ini teni mobil kena opora rasa ditutuk-tutuk rasa digebrek-gebrek ini jaman bien ini loh caranya tali air ini gawan pabrik ini nanti berubah bentuk dari ini berarti ini riparan keling-kelingan ini selama ini masih tajam rungisi dempol ini berarti durung riparan lihatlah enak-enaknya ini ini justru ini penanda bahwa ini tersinggah gawan pabrik original jadi ini ada yang ada yang kurang mudeng yang sejak tahu ini rasanya kasar mas aku perlu dijelaskan ini ada yang yang ngeyel jadi aku kerap menemukan ini saya tak jelaskan ngeyel dikira ini las-lasan anjar aku yang saya jauh petok nah ini ini malah justru ini gawan pabrik ini nat-nate ini apron anak ingin-ingin ini saya utuh ini asli gawan pabrik gawan assembly ini saya tajam-tajam saya rincip-rincip durungan tembulannya durungan sini durung riperan durung jajatan ngeyik itu berubah bentuk itu ngeyik berubah bentuk terus ringgir-ringgir ini orang tajam itu menitut 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 lelaki itu tajam kabe itu berarti monter tahu nabrak atau tahu terbentur atau sesuatu akhirnya itu riperan oke oke itu iya nah bisa tajam bisa tajam kabe itu mobil jahudung bantau nabrak lalu salah satu tips manfaat jokor raya tak tak harap mulai mikir kebih di mesinnya 1500cc ivtex SOHC single over with 10 lagi meseji 500cc suaranya ini masuk ngitrik ini lagi salah satu hal yang sering jadi ayal-ayalan antaranya aku orang yang belok mobil ini kan ini karakteristik mesin Honda atau bawaan mesin jadi ini jeninya mesin itu suara ketukan Templar jeninya mesin itu senap banget yang kelasnya mobil meliara ini bawa ciri khas suara masing-masing tidak merah betul ciri khas salah satunya anak ciri khas yang undang ketukannya kerungu kan entah ide atau vitek pada dua itu ya memang ini ciri khas ketukan 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 ciri khas ketukan Templar menurut tapi ini ini bodi mesin yang suka materi materi kaya ini ini sudah terjat suara ya tadi suara pergerakan benda-benda yang di dalam ruang mesin itu tetap terdengar keluar dan itu ciri bawaan ini tetap ngeyel ngicrik apa segala macam tadi merasa bahwa beranggapan bahwa mobil ini mobil rusak dikandani diperjelaskan dikasih penjelasan itu memahami lah dari tentunya bukan cuma dari satu sumber tapi dikandani mesinnya nyanyi 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 biasa dan ini dikandani mesinnya resik tentunya karena kita setiap mobil datang dari yang kotor kita proses detailing atau kita salon ya kita salon wah mobilnya salon ayo kok rebet cabeh mbak loke kemprah dan kawan-kawannya itu di salon di loke nyanyi 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 nah ini mesinnya cukamesin tak lanjut cukamesin tak lanjut ini undercarriage atau ini kolong-kolong resik orang karat kropos korosi dan kawan-kawannya diantikarat itu di pelingkut dari sananya dulu pada saat baru tadi aman terkendali santai baik wanitarong kebersihan asli yuk masalah resik kebersihannya bukan masalah istilahnya pemikiran karena riwayat kendaraan yang dari ibu kota berdasarkan dari kondisi jalannya situasinya tapi secara fisik ini belum ada karat korosi dan kawan-kawannya jadi melewati genangan air banjir pasti pernah tapi tidak terendam banjir jadi tidak semua kendaraan Jakarta itu terendam banjir melewati milai yang tergenang banjir itu pasti pernah di Jogja pun sekarang dalamnya banjir kondisi fisik yang kita lihat bukan sejarah atau kawan-kawannya kondisi segelanya ini oke sekimau Honda HRV CVT oke dianjurkan untuk memakai oktan minimal 91 ya pertalit HRV E-Matic 2017 lainnya ada beberapa unit lain ada total 20-an unit kendaraan disini soh milih boleh opo mau kasih ini yang kan berminat hubungi WA saya di 081 21 21 21 18 61 atas nama galih jadi ada yang menawarkan kendaraan kendaraan atau barang-barang disini yang mengatas namakan saya tapi nomornya bukan 081 21 21 21 21 18 61 19 ini 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 48 29 28 29 30 dan mereka yang tidak wajar dan nomornya judul nolapan satu dua satu lima tiga satu delapan enam satu pijelas wong hapus-hapus jadi panjang dengan cek doyong ya menurut saya wu harus hati-hati teliti bahwa sekarang ini emang lagi zamannya wong boleh duit aneh-aneh banyak cara dihalalkan demi perut yang lapar tapi jangan ditiru bekerja lah sesuai dengan apa namanya sehingga semestinya wailah ya jadi ya monggo sehingga patuh mobil